Intro Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto sempat membandingkan calon wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka dengan sopir truk penyebab kecelakaan beruntun di Tol Halim, Jakarta beberapa waktu lalu. Hasto menyebut, menjadi seorang sopir truk saja ada batas usianya, apalagi memimpin negara dengan masalah yang sangat kompleks. Hasto menilai, keduanya belum cukup umur. Pernyataan Sekjen PDIP itu lantas direspon oleh Gibran saat dikonfirmasi pada Sabtu 30 Maret 2024 di Masjid Raya Sekzayat. Gibran mempertanyakan pernyataan Hasto soal kecelakaan yang disebabkan sopir truk itu. Meski demikian, putra sulung presiden Jokowi Dodo ini tak ambil pusing dengan sindiran Hasto. Dia lantas berterima kasih atas masukan yang diberikan. Sebelumnya, Hasto juga mengukap penyesalan telah mencalonkan Gibran sebagai wali kota Solo, Jawa Tengah. Menurutnya, pencalonan Gibran oleh PDIP ialah sesuatu kekhilafan. Selain itu, Hasto menyebut bahwa Presiden Jokowi Dodo dan Gibran biasa berbohong. Lantas mengungkit pertemuan Gibran dengan Prabowo sebelum pendaftaran sebagai paslon Pilpres 2024. Saat dipanggil, Gibran berdalih menemui dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo, menerima Menteri Pertahanan. Namun, keduanya saat ini justru berpasangan menjadi Capres dan Jawa Pres. Hal ini, Hasto sampaikan saat diskusi bertajuk yang waras yang menang beras Sabtu 30 Maret. Gibran pun kembali mengucapkan permintaan maaf kepada Hasto.